Intro Kesaksian suami Kartika Putri saat pimpin doa untuk Eril Jenasahnya Wangi Subhanawah Syahid Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Habib Usman bersama istrinya Kartika Putri bertakziah ke gedung Pakuan Bandung Untuk mendoakan Emeril Khan Mumtaz atau Eril Ia juga memimpin langsung doa setelah menyolatkan jenasa Eril Bahkan Habib Usman bersaksi jenasa putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut Wangi dan dipastikan syahid selepas meninggal dunia Alhamdulillah tadi sudah selesai dipimpin sholat langsung sama orang tua beliau Ungkap Habib Usman dikutip dari Youtube Cumi Cumi Tadi langsung dilanjutkan doa Alhamdulillah saya memimpin doanya Dan jenasahnya Masya Allah wangi banget Sangat-sangat wangi Subhanawah Syahid paparnya Habib Usman menuturkan salah satu tanda seorang mati syahid Yaitu jasadnya mengeluarkan bau wangi Eril pun kata suami Kartika Putri ini memiliki kriteria tersebut Karena salah satu tanda syahid adalah jenasahnya wangi Dan juga jelas kita tahu setiap orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam adalah syahid Kata Habib Usman Dan Subhanawah Maha Suci Allah Allah berikan satu keberkahan keluarlah wangi Yang betul-betul wangi dan sangat-sangat wangi tambahnya Kesaksian OP Kumis mengenai sosok putra Ridwan Kamil Kepergian Eril menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga Tak hanya keluarga, seluruh masyarakat di tanah air ikut larut dalam kesedihan atas kepergian Eril Bahkan sejumlah artis pun turut merasakan kehilangan Satu diantaranya komedian OP Kumis OP Kumis yang mengenal Arl Marhum Eril Kemudian berbagi cerita prial sosok putra dari Ridwan Kamil Dimana keduanya sempat bertemu lima bulan lalu dalam sebuah kegiatan syuting iklan Gue ini sebelum Eril kena musibah di sungai Are di Swiss Lima bulan sebelumnya gue sempat bikin Di pasar mayestik iklan BJB sama dia Kata OP Cuman anaknya sih memang pendiam sambungnya Saking pendiamnya OP Kumis mengaku sampai harus bertanya ke sutradara tentang siapa sosok Eril Sampai gue tanya sama sutradara Ini anak laki siapa, bintang film mana Ucapnya Hingga akhirnya OP mendapat informasi bahwa Eril adalah anak dari Ridwan Kamil OP Kumis bersaksi bahwa Eril adalah sosok yang baik dan sopan Gue deketin anaknya memang gak banyak omong Ungkap OP Tapi memang tuh anak baik maksudnya sama orang tua tuh sopan tambahnya Tentu saja mengetahui musibah yang menimpa Eril OP Kumis pun kaget Begitu gue denger berita di TV dia anaknya Pak Ridwan Kamil paparnya Tidak lupa OP mendoakan agar Eril diberikan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan yang ditinggal Pak Ridwan Kamil beserta istri dan semua saudara Ikhlas menerima apa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ucap OP Kumis Kita doain kalau memang Eril ini anak baik Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak di sisinya Lanjutnya Menurut OP, Eril meninggal dalam keadaan baik Pasalnya pria berusia 22 tahun itu tengah menuntut ilmu di Swiss Dan yang udah jelas memang dia meninggal dalam keadaan yang baik Keadaan meninggal dalam posisi mau menuntut ilmu di Swiss Seperti diketahui Eril meninggal karena tenggelam di Sungai Are Pada Kamis 26 Mei 2022 Jenasa Eril diterbangkan satu pesawat dengan Ritwan Kamil Tiba di Indonesia minggu sore Jenasa Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Emeril Kan Mumtaz akan diterbangkan dari Swiss Jenasa Eril diterbangkan dalam satu penerbangan bersama ayahnya Ritwan Kamil Melalui Bandara Internasional Zurich pukul 10.10 waktu setempat Atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat Jenasa Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight atau penerbangan Dengan Bapak Ritwan Kamil beserta keluarga Kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI juga Nugraha Dalam konferensi pers-daring Judah mengatakan saat ini Ritwan Kamil dan rombongan telah berada di Bandara Internasional Zurich Rombongan akan tiba di tanah air dalam sehari Bapak Ritwan Kamil dan Jenasa direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 Pukul 15.45 waktu Indonesia Barat Ujarnya Setibanya di Indonesia Jenasa akan langsung dibawa ke kediaman di Bandung, Jawa Barat Melalui jalur darat Sementara perwakilan dari pihak keluarga Ritwan Kamil Erwin Muniruzaman mengatakan setibanya di Bandung Jenasa Eril akan disemayamkan Di Gedung Pakuan Jenasa diperkirakan tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Masyarakat yang hendak melayar diizinkan untuk datang Erwin mengatakan Jenasa akan dimakamkan keesokan harinya pada hari Senin 13 Juni 2022 Di pemakaman keluarga di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung Untuk acara pemakaman mengingat keterbatasan situasi dan kondisi di lokasi Dari pemakaman kami memfokuskan untuk khusus acara pemakaman ini Utamanya adalah dari pihak keluarga, kata dia Sebagaimana diketahui jenasa Eril akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss Pada Kamis 9 Juni 2022 Eril ditemukan pada hari ke-14 pencarian setelah ia dinyatakan hilang Pada hari Kamis 26 Mei 2022 Terima kasih telah menonton!